Di video ini saya akan bahas tentang yang namanya response ataupun view ya intinya adalah response lah ya dalam arsitektur MVC model view controller nah saya akan bahas tentang view nya langsung saja Di video terakhir saya sudah buat sebuah controller namanya page controller dimana page controller ini dia berperan sebagai C dalam sebuah MVC model view controller view disini adalah tampilan ataupun representatif ataupun response nah si Laravel dia memiliki sebuah sebuah pendekatan yang memang cukup menarik untuk mengakomodir yang namanya view memang kalau misalkan kita cek di the basics atau di dokumentasi Laravel 5.7 yang saya pakai saat ini di view ini dia ada loncatan jadi ada request dan ada response langsung ke view sebetulnya apa itu? mudahnya gini request itu adalah saat kita melakukan sebuah atau membuka sebuah website sebetulnya kan ada informasi yang kita kirimkan atau kita minta ke web browser atau ke Laravelnya nah maka Laravel menggunakan istilah request untuk mengambil semua data-data itu oke saya kasih contoh dulu oke ini adalah home controllernya ini saya akan coba lakukan DD ya apa itu DD? di video sebelumnya ada ya DD ini adalah sebuah var dump atau untuk melakukan debugging variable object atau apapun itu oke request saat saya akses nah maka muncul semua request informasi siapa yang minta dan apa yang meminta apa dan intinya semua tentang request ada disini jadi kalau misalkan kita cek ada di request dokumentasi request disini sangat banyak dan bisa ngapain aja ya saya gak akan bahas di video ini tentang detailnya karena detailnya akan saya bahas saat melakukan product development jadi silahkan lah kita learning by doing oke nah setelah ada request pasti ada response dan siapa yang meresponse? yang meresponse adalah Laravelnya nah Laravel maka matri selanjutnya ada yang namanya response nah response ini ada apa aja response ini dan gimana cara penggunaannya sebetulnya seperti ini ya kalau misalkan saya kasih 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 contoh response hello world 200 dimana 200 ini adalah http code ya 200 saya coba kasih contoh oke seperti ini dimana headernya content type nya text spline dan munculnya hello world ini saya komentar kalau misalkan saya refresh maka munculnya hello world dengan kode http nya 200 kalau misalkan kode http nya 404 maka munculnya seperti ini juga tapi dengan kode 404 kalau kita cek maka muncul ada console error dimana mana network nah ya headers nya dia 404 not found kalau misalkan 200 refresh refresh maka oh berhasil 200 oke kalau misalkan 500 maka oh error juga tapi muncul juga seperti ini ya tapi error nya adalah internal server error nah itu adalah response jadi Laravel ini dia sebelum loncat ke view dia ngejelasin dulu tentang request dan response ini yang harus kamu silahkan coba atau diskusikan di forum diskusi atau komentar nah yang akan saya bahas lebih dalam adalah tentang view view ini adalah sebuah cara agar si Laravel atau pengguna lebih memudahkan untuk mengelola respons nya memang si view ini kita kalau dalam arsitektur view ya si view ini tuh bisa merespon atau mengembalikan banyak hal bisa yang mengembalikannya di redirect 301 atau misalkan mengembalikannya JSON atau mengembalikannya dokumen HTML nah saat kita mau mengembalikan dokumen HTML maka si Laravel sudah menyediakan namanya view karena itu seperti umumnya menggunakan dokumen HTML nah untuk view nya dia si Laravel dia menggunakan yang namanya blade kalau misalkan sebelumnya kalian pernah nyobain ada yang namanya tweak atau smarty nah itu kan PHP templating system dan umum nah kalau Laravel dia bikin sendiri khusus hanya ada di Laravel namanya blade dan ini sudah digunakan sebetulnya di video-video awal sudah digunakan contohnya ada welcome.blade.php nah oke ini saya coba hapus dulu saya kembalikan dengan cara seperti ini oke saya close nah ini udah seperti itu nah jadi cara untuk membuat view itu kita buat file PHP dengan extension .blade.php kalau misalkan blade nya hilang tidak akan muncul dan dimana posisinya posisinya ada di ini kan ada di level atau root project masuk ke resources nah ada views ada welcome nah welcome jadi saat saya akses welcome maka nah ini kan ada view welcome maka sebetulnya yang diakses adalah nama ini dan jangan lupa .blade.php kalau misalkan kita gak pake .blade.php seperti ini maka saat di refresh hasilnya seperti ini dia tidak terdeteksi sebagai file blade itu ya maka kalau kita menggunakan blade harus pake yang namanya blade.php sampai muncul apa kelebihannya menggunakan blade di blade ini sudah ada yang namanya management templating layouting ada modularisasi ada terus casingnya juga ada untuk mempercepat ya komposal sharing data dan lain-lain jadi saya sarankan untuk pengguna atau misalkan kalian ingin mengembalikan sebuah dokumen HTML gunakan yang namanya blade nah itu tentang blade penggunaan dalam sebuah projectnya bagaimana akan saya bahas di product development silahkan tonton video product development ada beberapa video yang akan saya buat nah untuk lengkapnya silahkan kalian coba baca-baca tentang passing data to view dan bagaimana caranya yang sebetulnya sudah saya lakukan caranya dengan cara menggunakan kata kunci kurung kurawal kurung kurawal ini jadi disini lebih clean kalau misalkan kalian pernah nyoba framework PHP lain harus menggunakan ini gitu ya kalau ini lebih clean jadi dalam sebuah file PHP tidak ada file PHP nya tapi gimana kalau misalkan saya butuh PHP gimana kalau misalkan saya butuh script PHP ada dalam sebuah project atau dalam sebuah file blade nah itu fungsinya dokumentasi ya kita berarti carinya gimana ya disini blade PHP oh ada ternyata blade template control structure PHP atau in sim apa ini ada contohnya ada contohnya menggunakan sintaks ini jadi lebih clean seperti itu saya tidak mungkin untuk membahas semuanya karena semua sudah jelas di dokumentasi oke seperti itu untuk video ini saya cukupkan pengenalannya tentang blade atau view silahkan kalian coba-coba dan kalau tidak kalau ada yang kebingungan silahkan stack overflow dulu cari di google kalau sudah stuck baru tanya-tanya atau di forum atau komentar terima kasih saya Reza Kurniawan undur diri dan jangan lupa tetap bermanfaat selamat menikmati